Ledakan. Telapak tangan yang ditutupi Rune bertabrakan dengan tinju petir hitam. Suara tabrakan mengguncang langit dan bumi, dan ruang di sekitar tabrakan bergetar hebat. Ah, seketika, deru kesakitan terdengar sekali lagi. Suaranya dipenuhi kengganan dan kegilaan. Orang-orang di bawah semuanya merasakan hati mereka tenggelam ketika mendengar raungan yang menyakitkan. Semua harapan mereka pupus oleh suara gemuruh ini. Raungan ini datang dari Gongsun Yuan, Tuan Muda Ketiga. Pada saat ini, telapak tangan kanan Gongsun Yuan meledak setelah bertabrakan dengan tinju petir hitam. Darah mengalir keluar. Wajah Gongsun Yuan menjadi sangat ganas. Seolah-olah dia telah berubah dari Tuan Muda yang tenang menjadi binatang buas. Dia meraung ke arah Sifeng lagi. Mengapa? Mengapa kamu masih memiliki kekuatan tempur seperti itu? Biarpun kamu tidak mati karena serangan kuatku, kamu seharusnya terluka parah dan tidak bisa melawan. Mengapa? Kenapa kamu lebih kuat dariku sekarang? Mengapa? Gongsun Yuan terlihat seperti sudah gila karena tidak bisa menerima apa yang terjadi di hadapannya. Dia sepertinya sudah melupakan rasa sakit saat tangannya meledak. Karena aku memiliki tubuh iblis abadi seperti yang kamu katakan. Sifeng menyeringai dingin dan berkata pada Gongsun Yuan, yang bertingkah seperti orang gila. Setelah itu, dia tidak terus berbicara omong kosong dengan orang gila ini. Tinjunya, yang masih berkedip-kedip dengan kilat hitam liar, sekali lagi terlempar dengan tiba-tiba. Kali ini, tinju petir hitam menghantam langsung ke dada Gongsun Yuan, lalu tiba-tiba menembus punggungnya, langsung menembus tubuhnya. Ah! Gongsun Yuan meraung lebih menyakitkan. Tinju kanan Sifeng tiba-tiba bergetar, dan petir hitam yang dahsyat langsung menelan seluruh tubuh Gongsun Yuan. Semua suara aneh di dunia menghilang saat ini. Hanya suara gemuruh guntur dan kilat yang tersisa di udara. Gongsun Yuan, tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun, akhirnya meninggal. Garis-garis petir hitam mulai melonjak ke tubuh Sifeng. Segera, semua petir hitam tersedot kembali ke tubuh Sifeng. Secara alami, energi kematian, energi jiwa, dan darah Gongsun Yuan semuanya ditelan oleh Sifeng. Gongsun Yuan telah sepenuhnya berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada satupun jejak dirinya yang tersisa di dunia ini. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Orang-orang dari berbagai klan memandang pemuda yang berdiri dengan bangga di udara dan berkata tanpa daya. Dengan kematian Gongsun Yuan, satu-satunya harapan di hati mereka hancur total. Setelah membunuh Gongsun Yuan, Sifeng masih berdiri dengan bangga di udara. Dia menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang dari berbagai klan. Ada senyuman acu-ta'acu di wajahnya, seperti seekor kucing yang memandangi sekelompok tikus. Di bawah tatapan pria itu, Gongsun Yuan dan Gongsun, orang-orang, di bawah. Meskipun dia setinggi mereka, mereka menunjukkan kehadiran raksasa. Saya, saya bersedia bergabung dengan orang Majus Gunung mulai sekarang, aku juga anggota klan Magi Gunung. Saya bersedia berjanji kesetiaan saya kepada Anda dan mengikuti Anda untuk menaklukkan berbagai klan di hutan belantara besar. Seorang pria parubaya dengan kekuatan kaisar bela diri bintang delapan buru-buru berkata kepada Sifeng di udara. Setelah mengatakan itu, dia segera berpindah ke samping, seolah-olah dia sudah mulai menjaga jarak dari orang-orang itu. Kemudian, dia memandang orang-orang itu dengan ekspresi kejam dan berkata, kalian adalah musuh klan Magi Gunung yang agung. Kalian pantas mati, menguasai. Ketika dia mengatakan, Tuan, dia menatap Sifeng dan berkata dengan hormat, kamu bisa melumpuhkan kekuatan mereka. Aku bersedia membunuh mereka sendiri untuk menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Pemimpin dia, Anda seorang pengecut yang takut mati. Jika ketua klan Wuer mengetahui perbuatanmu, dia akan mematahkan kakimu, mengulitimu, dan mencabut uratmu. Pembangkit tenaga listrik demigot yang tampaknya setia buru-buru menunjuk pria parubaya yang telah pindah ke samping dan menyatakan kesetiaannya kepada Sifeng dan menegurnya dengan marah. Huff, jangan bicara padaku tentang klan Wuer. Saya sekarang adalah anggota klan Magi Gunung yang hebat. Saya berjanji kesetiaan saya kepada klan Majus Gunung yang agung. Hesou mendengus dengan nada menghina dan berkata kepada ahli demigot. Kemudian, dia menatap Sifeng di udara dan berkata, Tuan, orang ini berani merasa tidak puas dengan kesetiaan saya kepada Anda. Tolong hukum dia. Sifeng menunduk dan senyum mengejek di wajahnya menjadi lebih lebar. Pada saat ini, pandangannya juga terfokus pada pria parubaya bernama Hesou dan bertanya, Kamu berjanji setia padaku. Ya, tuanku, mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milikmu. Itu milik klan Majus Gunung yang agung. Mendengar kata-kata Sifeng, pria parubaya bernama Hesou buru-buru menjawab. Namun, Sifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak membutuhkan orang yang tidak berguna sebagai bawahan saya. Pria ini adalah seorang pengecut dan orang yang tercela. Sifeng tentu saja tidak membutuhkannya. Kemudian, pedang pembunuh yang tak terlihat tiba-tiba muncul di udara di atas Hesou dan tiba-tiba jatuh. Ah, tidak, menguasai. Kamu tidak bisa membunuhku. Anda tidak bisa. Mulai sekarang, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Merasakan aura pembunuh yang menekan dari atas, Mata Hesou melebar saat dia buru-buru menatap ke langit karena terkejut. Di bawah pedang pembunuh, Hesou tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan dan langsung dipotong menjadi dua. Darah merah cerah muncrat dan mengalir ke arah sosok yang berdiri dengan bangga di udara. Setelah membunuh Hesou, Sifeng mengalihkan pandangannya kembali ke kerumunan dan berkata dengan dingin lagi, Kalian semua menginginkan nyawa Bensau, jadi tidak ada di antara kalian yang bisa hidup. Tak satu pun dari kalian bisa hidup, kalian semua harus mati. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kami tidak memiliki permusuhan di antara kami. Prajurit Kaisar Beladiri Bintang 5 ini telah memasuki reruntuhan kuno setelah kesengsaraan surgawi pertama Sifeng. Memang benar, dia tidak menyerang Sifeng sebelumnya. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidupku. Aku ahli demigod dan Hesou adalah sampah Kaisar Beladiri Bintang 8. Namun, aku bukan aku. Aku setia padamu. Huff, bunuh aku jika kamu mau. Aku tidak menyangka aku, Yuan Hu, akan mati di sini. Saat suara Sifeng terdengar, suara-suara lain terdengar satu demi satu. Kebanyakan dari mereka memohon belas kasihan. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dibunuh. Jika mereka mati, tidak ada yang tersisa. Seribu dua. Tidak peduli apa yang mereka katakan, Sifeng telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Orang-orang ini, apapun yang terjadi, harus mati. Meskipun ada beberapa orang yang memasuki reruntuhan kuno setelah kesengsaraan pertamanya dan tidak menyerangnya, Lin Fan masih cukup percaya diri dengan kekuatannya. Namun, ketika dia sedang melalui transendensi kesengsaraan kedua, orang-orang ini bergegas ke langit untuk membunuh si jubah hitam. Tak satu pun dari mereka tertinggal. Sifeng masih ingat bahwa ketika dia keluar dari guntur hitam pemadam iblis untuk kedua kalinya, orang-orang ini bergegas ke arahnya dan berteriak, bunuh. Alasan mengapa mereka tidak menyerangnya adalah karena mereka ditakuti oleh dua naga guntur hitam. Jika dia keluar dari demon extinguising Black Thunder dengan luka serius, tanpa kekuatan tempur apapun, dan diambang kematian, Sifeng tahu bahwa orang-orang ini pasti akan meletus dengan kekuatan yang kuat untuk menghancurkannya secara brutal. Dalam kehampaan yang suram, petir hitam yang luar biasa ganas muncul dari tubuh Sifeng. Begitu Thunderbolt muncul, ia mengamuk dengan liar ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Seketika, serangkaian suara gemuruh yang lebih keras dari yang sebelumnya bergema. Saat Black Thunderbolt yang ganas mengamuk ke segala arah, langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi laut guntur hitam yang ganas. Sosok-sosok di tanah semuanya memperlihatkan wajah ketakutan. Laut guntur hitam yang melonjak ke arah mereka dan serangan yang mereka lancarkan untuk melawan semuanya tertelan dalam sekejap. Kekuatan laut guntur hitam bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Pada saat ini, lusinan sosok ditelan oleh laut guntur hitam. 52 orang yang datang untuk mengepung Sifeng semuanya terbunuh dalam sekejap. Di hutan yang suram dan aneh, naga banjir hitam, seperti naga jahat, terbang dengan kecepatan tinggi. Di belakang naga banjir hitam, iblis brute yang ganas mengikuti. Mereka awalnya terbang di void. Namun, sama seperti para ahli suku manusia itu, mereka juga dihantam oleh kekuatan tak kasat mata dan kuat di ruang hampa ketika mereka melewati hutan yang suram dan aneh. Naga banjir hitam awalnya bergegas menuju kesengsaraan petir hitam, namun belum lama ini, petir hitam yang turun dari langit dan pusaran hitam besar tiba-tiba menghilang. Setelah itu, naga banjir hitam dan ratusan iblis brute lainnya terus terbang dengan cepat menuju kesengsaraan petir. Namun, mereka masih belum melihat kejeniusan manusia. Lupakan kejeniusan manusia, mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Berdasarkan jarak antara mereka dan petir hitam, mereka seharusnya sudah sampai di area itu sekarang. Namun, bahkan setelah bergerak dengan kecepatan begitu lama, mereka tidak melihat jejak petir kesusahan sama sekali. Mungkinkah? Jangan bilang aku tersesat di tempat terkutuk ini. Naga banjir hitam terus terbang dengan kecepatan tinggi, tapi masih belum ada jejak guntur kesengsaraan atau siapapun. Naga banjir hitam, yang sudah pemarah, menjadi semakin kejam. Kemudian, ia meraung lagi dan lagi. Aum. Mengaum. 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 Sebenarnya ada dunia lain di sini. 13 sosok manusia muncul di langit malam. Dunia ini adalah dunia tempat si Feng tiba setelah tersedot ke dalam pusaran. Di dunia ini, semakin banyak orang dari klan manusia dan klan iblis yang datang. Si Feng duduk sendirian di kehampaan di tengah dunia suram yang ditumbuhi tanaman merambat. Orang-orang itu telah berubah menjadi abu di bawah lautan petir hitam. Energi kematian, jiwa, dan darah telah berubah menjadi energi si Feng. Sudah tiga hari sejak lautan petir hitam membunuh para ahli dari berbagai klan dan suku. Dalam tiga hari ini, si Feng telah menunggu si jubah hitam di sini. Menurut apa yang dikatakan si jubah hitam kepadanya, wanita tua misterius dan berkuasa itu akan mewariskan warisannya kepadanya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan warisan wanita tua itu, kekuatan tempur si jubah hitam pasti akan meningkat pesat. Setelah si jubah hitam pergi bersama wanita tua itu, si Feng menunggu di sini sampai dia kembali. Dua sosok melayang di kehampaan yang gelap. Nenek Su, maukah kamu pergi bersamaku? Si jubah hitam memandang wanita tua di depannya dan bertanya. Suaranya jernih dan menyenangkan seperti mata air pegunungan. Saya tidak bisa pergi. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Lalu dia perlahan berkata, aku berjanji pada seseorang untuk melindungi sesuatu di sini. Selama aku masih hidup, aku tidak bisa pergi. Sesuatu. Apa itu? Suara si jubah hitam penuh kejutan setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Apa yang harus dilindungi seseorang di tempat gelap dan asing ini seumur hidupnya? Untuk siapa dia rela mengorbankan seluruh hidupnya? Aku tidak bisa memberitahumu. Menghadapi keraguan si jubah hitam, wanita tua itu menolak menjawab. Seolah-olah ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Si jubah hitam terus memandangi wanita tua itu. Setelah mendengar perkataan wanita tua itu, dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian si jubah hitam berbicara lagi dan bertanya kepada wanita tua itu, Nenek Su, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang reruntuhan kuno ini? Reruntuhan kuno ini disebut tanah jatuh dewa iblis. Mungkinkah dewa iblis kuno benar-benar mati di sini? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Dihadapkan pada pertanyaan si jubah hitam, wanita tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Di zaman kita, tempat ini sudah disebut tanah jatuh dewa iblis. Ada rumor yang mengatakan bahwa dewa iblis telah mati di sini. Namun setelah saya memasuki tempat ini, karena janji itu, saya tidak melangkah lebih jauh. Namun, saya tahu masih banyak keberadaan kuat di tempat ini. Beberapa dari mereka tidak jauh dari menjadi dewa sejati. Sebaiknya Anda meninggalkan dunia ini sesegera mungkin. Untuk disebut sebagai eksistensi yang kuat oleh wanita tua itu, itu harus menjadi eksistensi yang sangat kuat. Jika mereka tidak jauh dari menjadi dewa sejati, mereka bisa dengan mudah menyapu seluruh Wastelen jika mereka meninggalkan dunia ini. Penguasa Wastelen, Gongsun Tae-in, dikabarkan adalah demigod Samsung atau demigod bintang 4. Dia sudah menjadi orang terkuat di Wastelen, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tidak peduli apapun keberadaannya, sejak saya datang ke reruntuhan kuno ini, saya memutuskan untuk mencobanya. Jika saya takut dan kembali, saya pasti akan menyesalinya di masa depan. Hanya dengan mengembara antara hidup dan mati saya dapat melangkah lebih tinggi dan lebih jauh. Si jubah hitam berbicara kepada wanita tua itu lagi, suaranya penuh tekat. Tidak peduli dari dunia mana seorang pejuang berasal, mereka semua memahami prinsip ini. Hanya dengan mengembara antara hidup dan mati dan mengalami kesengsaraan, seseorang dapat menjadi lebih kuat, dan hanya dengan demikian seseorang dapat terus membuat terobosan. Seribu tiga. Dalam kehampaan yang gelap, si Feng perlahan membuka matanya dan menatap ke depan ketika dia merasakan fluktuasi dalam kekosongan. Perlahan-lahan, bayangan hitam muncul di depan si Feng. Itu adalah si jubah hitam. Namun, dia adalah satu-satunya orang berjubah hitam yang kembali. Wanita tua itu pergi bersamanya tiga hari yang lalu dan tidak muncul bersamanya. Maaf membuatmu menunggu, kata si jubah hitam pada si Feng. Suaranya kembali menjadi suara lelaki tua yang serak itu. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar suara pria berjubah hitam itu. Dia berkata, saya awalnya berpikir bahwa kita dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati. Saya tidak perlu mendengar suara orang tua malang seperti Anda saat kita melanjutkan perjalanan kita. Suaraku selalu seperti ini. Aku dilahirkan seperti ini. Kata si jubah hitam. Tentu saja, dia masih menggunakan suara lelaki tua itu. Oke, jika Anda ingin dilahirkan seperti ini, biarlah. Si Feng berkata sambil tubuhnya yang bersilah perlahan terentang di kehampaan. Lalu, dia berkata kepada si jubah hitam, bisakah kita melanjutkannya sekarang? Sekarang setelah si jubah hitam kembali, dia pasti telah mendapatkan warisan wanita tua itu dalam tiga hari terakhir. Saat dia berbicara, si Feng melirik ke kolam di bawah, terutama mata air yin yang di kolam. Sejak guntur kesengsaraan, wanita tua itu sepertinya membencinya. Setelah dia membunuh orang-orang dengan laut guntur hitam, dia berbicara dengan wanita tua itu, tetapi dia mengabaikannya. Dia bertindak seolah-olah dia berhutang banyak padanya. Karena wanita tua itu membencinya, dia tentu saja tidak akan bisa menikmati mata air yin yang di masa depan. Dalam hatinya, dia merasa itu sangat disayangkan. Oke, si jubah hitam mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata si Feng. Lalu, dia berkata dengan lantang. Namun, saya mengetahui dari Nenezu bahwa masih banyak keberadaan kuat di reruntuhan kuno ini. Beberapa di antaranya tidak jauh dari alam dewa sejati. Jika kita terus menjelajahi kedalaman reruntuhan kuno ini, jalan di depan akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih berbahaya dari sebelumnya. Ada apa? Apakah kamu akan mundur? Si Feng bertanya ketika dia mendengar kata-kata si jubah hitam. Aku, Tentu saja tidak. Si jubah hitam menjawab dengan tegas. Aku hanya mengingatkanmu. Jika Anda memilih untuk kembali sekarang, itu belum terlambat. He he. Berbalik. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata, Bagaimana jika dia begitu takut dengan kata-katamu sehingga dia berbalik? Bagaimana Ben Sau bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan? Bagaimana Anda bisa meremehkan benua wastelen Anda? Menghadapi benua wastelen kita. Kalimat terakhir si Feng dipenuhi dengan arogansi. Bahkan pria berjubah hitam pun berteriak ketakutan karena kata-katanya yang arogan. Si jubah hitam kemudian berkata, Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa besar benua wastelen kita. Anda tidak tahu seberapa kuat para ahli di benua wastelen kita. Lahan kosong tempat kami berada sebelumnya hanyalah salah satu sudut dari benua wastelen. Ada banyak lahan terlantar lainnya seperti ini di benua wastelen kita. Saya juga mendengar bahwa ada keberadaan yang lebih kuat di lahan terlantar lainnya yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Bahkan Gongsun Tae Yin tidak dapat menahan satu pukulan pun dari mereka. Alasan kenapa aku tidak bisa mencapai alam pesilat setengah dewa sebelumnya adalah karena aku belum pernah melihat kekuatan pesilat setengah dewa di benua Tianheng. Aku hanyalah seekor katak di dalam sumur. Selama saya punya cukup waktu, saya pasti bisa mencapai ranah yang bisa dijangkau orang lain. Saya bahkan mungkin bisa melampaui orang lain. Wajah si Feng penuh tekat saat dia berbicara dengan percaya diri. Pada saat ini, si jubah hitam memandang si Feng. Melihat ekspresi tegas dan serius di wajah si Feng, dia tiba-tiba mendapat ilusi. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar melihat sosok ini berdiri dengan bangga di langit, menghadap ke seluruh benua Wastelen. Setelah itu, pria berjubah hitam itu segera sadar kembali dan segera membuang kesalahpahaman itu dari pikirannya. Tatapannya sekali lagi terfokus pada si Feng, fokus pada wajah muda namun luar biasa itu. Si jubah hitam tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, si jubah hitam berkata, Ayo pergi. Nenek Zu sudah memberitahuku jalan di hutan ini. Selama kita mengikuti jalan ini, kita tidak akan menemui bahaya apapun sampai kita meninggalkan hutan ini. Oke, ayo pergi. Si Feng mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Kemudian, dia dan pria berjubah hitam itu melintas pada saat yang sama dan menghilang dari kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Sudah tiga hari, mereka telah mengembara di hutan terkutuk ini selama tiga hari. Naga banjir hitam dan pasukan iblis barbarnya masih belum melihat satu orang pun atau jejak petir kesengsaraan apapun. Naga banjir hitam bahkan telah mengirimkan iblis barbarnya untuk mencari jalan. Namun, iblis barbar sepertinya telah tenggelam oleh hutan yang gelap dan tidak pernah kembali. Berengsek! Apakah aku akan terjebak di tempat terkutuk ini seumur hidupku? Naga banjir hitam mengaum dengan ganas. Tubuh naga hitam raksasa itu tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan dengan cepat. Pohon-pohon aneh terus-menerus dirobohkan oleh ular hitam yang menyerang. Hutan yang gelap dan suram sekali lagi menjadi kacau, dan suara gemuruh terus terdengar. Tepat pada saat ini, naga banjir hitam yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba melihat sesosok tubuh muncul di kejauhan. Itu memang sebuah angka. Namun, orang ini tingginya hanya sekitar satu meter, dan dia tampak seperti wanita yang sangat tua. Setelah melihat wanita tua itu, sosok terbang naga jauh hitam tiba-tiba melaju kencang. Naga itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengaum dengan anggun ke arah wanita tua itu. Wanita tua terkutuk. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Anda. Ketika naga banjir hitam mengucapkan kata, Kamu, tubuh besarnya tiba-tiba berhenti. Ini karena wanita tua itu sudah berbalik dan memandangnya dengan wajah tuanya. Ditatap oleh wanita tua setinggi satu meter, naga banjir hitam tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas purba. Mata di wajah wanita tua itu seperti pedang. Naga banjir hitam merasa seolah seluruh tubuhnya akan ditembus, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Naga banjir hitam tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Dia seharusnya tahu bahwa wanita tua yang menyeramkan seperti itu tidak akan mudah dihadapi di hutan menyeramkan ini. Enyahlah. Segera setelah itu, teriakan dingin keluar dari mulut wanita tua itu. Mendengar kata enyahlah, naga banjir hitam merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Naga banjir hitam buru-buru mengangguk ke arah wanita tua itu dan berkata, Ya, ya. Enyahlah. Aku akan enyahlah. Aku akan segera enyahlah. Seribu empat. Di bawah bimbingan pria berjubah hitam, si Feng dan dia meninggalkan area yang ditumbuhi tanaman merambat dan kembali ke hutan yang gelap dan menakutkan. Setelah itu, si Feng mengikuti si jubah hitam, sosok mereka melintas di hutan saat mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Si Feng membuka mulutnya dan bertanya pada si jubah hitam, Senior itu, kamu bilang kamu punya hubungan dengannya, lalu kamu memanggilnya nenekmu. Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah nenekku. Dia adalah nenek moyang saya. Jawab si jubah hitam. Leluhur. Ya, leluhur. Leluhur diturunkan melalui garis keturunan saya. Darahnya mengalir di pembuluh darahku. Si jubah hitam berkata, ada rumor di keluarga bahwa dia tiba-tiba menghilang 2000 tahun yang lalu. Siapa sangka dia akan datang ke sini? Suara si jubah hitam dipenuhi kesedihan saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Tampaknya wanita tua ini sudah hidup sangat lama. Jubah hitam adalah keturunannya, jadi tidak mengherankan jika dia mewariskan warisannya kepadanya. Si Feng, yang bergerak cepat melewati hutan, perlahan-lahan melihat cahaya di kejauhan. Dia bahkan merasakan aura panas yang tidak normal mengalir ke arahnya. Si jubah hitam, yang berada di samping si Feng, berkata, kita keluar dari hutan di depan kita ini. Saya mendengar nenek saya berkata bahwa daerah di depan kami disebut negeri sembilan matahari. Mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng dengan lembut menggumamkan nama area di depan mereka, negeri sembilan matahari. Si jubah hitam berkata, aku mendengar bahwa negeri sembilan matahari ini meniru model benua sunyi kita pada zaman kuno. Konon pada masa itu, sembilan matahari muncul di benua sunyi kita, dan disebut sembilan matahari. Ketika sembilan matahari muncul, daratan menjadi sangat panas, dan banyak makhluk lemah yang tidak dapat bertahan hidup. Entah berapa banyak makhluk yang mati di era sembilan matahari itu. Belakangan, dewa umat manusia yang kuat tidak tahan melihat makhluk-makhluk itu menderita di bawah sembilan matahari, jadi dia menggunakan kekuatan sucinya yang besar untuk menghancurkan delapan matahari, hanya menyisakan satu yang kita lihat hari ini. Si Feng terkejut setelah mendengar cerita si jubah hitam, dan berkata, kekuatan dewa sejati dapat menghancurkan matahari. Memang terlalu banyak hal dan cerita mengejutkan setelah datang ke benua Wastelen ini. Pada saat ini, suara Saint Flame terdengar dari tubuh Si Feng, sebenarnya, legenda ini juga ada di benua surgawi kita. Benua surgawi-surgawi, Si Feng terkejut lagi saat dia berkomunikasi dengan Saint Flame. Di benua surgawi-surgawi kita, dahulu kala, bahkan sebelum saya lahir, era sembilan matahari. Kemunculan sembilan matahari juga memusnahkan banyak ras kita di benua surgawi abadi. Kata api suci. Jubah? Cerita robe Saint Flame, jubah Saint Flame. Mendengar pertanyaan si Feng, Saint Flame melanjutkan, legenda mengatakan bahwa suatu hari, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hari itu, delapan matahari tiba-tiba menghilang, dan hanya tersisa satu matahari. Bagaimanapun, ada banyak rumor, tapi ada satu yang mirip dengan rumor tersebut. Seorang maha kuasa kuno tidak tahan melihat rakyat jelata menderita, jadi dia menggunakan kekuatan besarnya untuk menghancurkan delapan matahari. Legenda yang diceritakan oleh api suci kepadanya hampir persis sama dengan yang diceritakan oleh pria berjubah hitam itu. Siapa sangka benua sunyi dan benua surgawi memiliki legenda sembilan matahari yang sama? Jika itu masalahnya, mungkinkah benua sunyi dan benua surgawi terjadi pada era yang sama, dan matahari yang terlihat di kedua benua itu adalah matahari yang sama? Bagaimana hubungan kedua benua satu sama lain? Si Feng berpikir sendiri setelah mendengar cerita mereka. Saat si Feng dan si jubah hitam bergerak maju dengan cepat, mereka secara bertahap merasakan bahwa suhu antara langit dan bumi semakin panas, dan cahayanya semakin terang. Segera, sosok si Feng dan jubah hitam muncul dari hutan aneh dan tiba di dunia yang panas dan mempesona. Kedua sosok itu berhenti pada saat bersamaan, seolah-olah mereka sudah merencanakannya sebelumnya. Negeri Sembilan Matahari Dalam kehampaan, sembilan matahari menggantung tinggi di langit, memancarkan sinar matahari yang menyelaukan dan panas yang menyengat, membakar dunia. Seluruh dunia seperti tungku besar. Ruang angkasa terus-menerus mendidih di bawah panas terik, menyebabkan seluruh dunia terlihat agak tidak nyata. Bumi menjadi sangat kering, bahkan terpanggang. Asap panas mengepul dari sana, dan bau terbakar memenuhi udara. Setiap napas yang dia hirup terasa sangat panas. Si Feng menatap sembilan matahari yang tergantung tinggi di langit dan bergumam. Ini hanyalah negeri Sembilan Matahari yang diciptakan oleh makhluk hidup. Itu hanya simulasi negeri Sembilan Matahari, tapi sudah sangat terik dan mengerikan. Kemudian, di zaman kuno, ketika Sembilan Matahari yang sebenarnya berada di langit, lingkungannya pasti sangat buruk. Tidak heran mereka mengatakan bahwa banyak ras punah, dan banyak sekali makhluk hidup yang binasa di era itu. Sembilan Matahari bersama-sama, panas yang dipancarkannya tak terbayangkan. Bagaimana makhluk hidup yang lemah dan umat manusia yang lemah dapat bertahan hidup. Tanah yang sangat panas ini pasti telah ada di reruntuhan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam lingkungan seperti itu, jika kita menjelajahinya dengan hati-hati, kita mungkin dapat menemukan sesuatu yang ekstrim yang atau yin ekstrim. Sein Flame mengingatkan Si Feng. Sesuatu yang ekstrim kemungkinan besar akan diproduksi di negeri yang sangat panas ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, segala sesuatunya selalu bergerak ke arah yang berlawanan. Di negeri yang sangat panas ini, mungkin ada sesuatu yang sangat yin. Jika sesuatu yang bersifat yin ekstrim dihasilkan di negeri yang sangat panas ini, pastilah itu luar biasa. Ben Sao tahu, kata Si Feng. Mereka datang ke reruntuhan kuno untuk mencari harta karun. Sekarang setelah mereka tiba di negeri yang ekstrim ini, mereka tidak akan melewatkannya. Namun, hati Si Feng yang waspada secara alami tidak rileks sedikitpun. Negeri yang ekstrim ini penuh dengan peluang, namun juga penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Harta karun yang dihasilkan di negeri yang ekstrim ini sungguh luar biasa, begitu pula makhluk hidup yang lahir di sana. Setelah merasakan sekeliling untuk beberapa saat, Si Feng menoleh dan menatap pria berjubah hitam di sampingnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Pria berjubah hitam itu menjawab. Kemudian, keduanya melintas lagi, memasuki dunia yang bahkan lebih panas di hadapan mereka. Kekuatan jiwa Si Feng telah menyebar ke segala arah untuk merasakan lingkungan sekitar. Keduanya mulai dipanggang dengan suhu tinggi. Di area lain dari pemakaman Dewa Monster, ada banyak tulang binatang buas sejauh mata memandang. Sebuah kereta perunggu melaju kencang di negeri tulang belulang ini. Kereta itu ditarik oleh tiga binatang kuat dengan aura yang kuat. Aura ketiga binatang buas ini tidak lebih lemah dari aura Raja Monster Naga Hitam dari pegunungan Monster Barbar. Mereka adalah tiga binatang buas dengan kekuatan demigod bintang dua. Kemewahan yang luar biasa. Jelas sekali bahwa orang-orang yang duduk di kereta perunggu itu berstatus tinggi. 1005. Kereta perunggu melaju melewati tanah tulang. Tulang-tulang binatang buas itu merangkak naik dari tanah ketika mereka melihat makhluk hidup lain. Mereka mengeluarkan raungan yang ganas dan menerkam ke arah kereta perunggu dan tiga iblis besar di depan kereta tersebut. Kereta perunggu itu mengabaikan binatang ganas dan terus berlari ke depan. Binatang buas ganas dikirim terbang dengan kereta dan tiga iblis besar. Binatang ganas yang ganas tidak dapat menghentikan kereta perunggu yang berlari kencang di tanah ini. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang luar biasa keras tiba-tiba terdengar dari depan negeri tulang. Binatang buas tulang ganas yang luar biasa besarnya perlahan-lahan muncul di cakrawala. Ada makhluk seperti itu di sini. Sebuah suara muda terdengar dari kereta perunggu saat binatang buas ganas dari tulang muncul. Itu adalah suara seorang wanita muda. Kemudian suara wanita itu terdengar lagi. Terbang ke kekosongan. Hindari monster itu. Tidak ada gunanya menghadapinya. Mengaum. 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 Ketiga iblis besar itu meraum bersamaan dengan suara wanita itu terdengar, seolah-olah mereka menanggapi kata-kata seperti perintah wanita itu. Bahkan binatang ganas tulang yang kuat pun tidak berani melanggar perintah wanita itu. Mereka buru-buru menarik kereta perunggu dan terbang ke dalam kehampaan. Hati-hati. Di tanah terik di mana sembilan matahari berada tinggi di langit, Si Feng berteriak dengan dingin dan meninju api seukuran manusia di belakang si jubah hitam dengan petir hitam. Si Feng dan jubah hitam telah menjelajahi negeri sembilan matahari. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan gelombang monster berbentuk api dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada warna merah, biru, ungu, hitam, dan hijau. Setelah gelombang pertama monster berbentuk api muncul, semakin banyak monster yang muncul entah dari mana. Mereka mengerumuni Si Feng dan jubah hitam dari segala arah dan dengan cepat mengepung mereka. Monster berbentuk api ini pasti lahir setelah bertahun-tahun di negeri yang sangat panas ini. Monster berbentuk api ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Yang mengelilingi mereka sekarang berkisar dari alam mulia tahap ketujuh hingga alam demigod bintang dua. Pasti ada monster berbentuk api yang lebih kuat di negeri yang sangat panas ini, tapi mereka belum muncul. Monster berbentuk api yang baru saja ditinju Si Feng adalah monster berbentuk api ungu demigod realem bintang dua yang menyerang The Black Robey. Meskipun monster berbentuk api ini menyerang dengan ganas, mereka akan berubah menjadi energi murni berbentuk api setelah ditinju. Setelah melihat energi murni ini, api suci di tubuh Si Feng tidak dapat menahannya. Api merah segera membakar tubuh Si Feng dan menelan api demigod yang berbentuk api. Dan api membakar alam demigod demigod demigod. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Api suci adalah api tingkat surga, dan itu sama saja. Dalam bentuknya, seharusnya panas, tapi dingin dan suram, sangat dingin dan suram. Namun, meskipun api suci sangat dingin, ia dapat dengan cepat mencerna energi api murni dan panas dari seprite api setelah melahapnya. Beberapa saat yang lalu, ketika Si Feng meledakkan monster api ungu di belakang jubah hitam, api suci muncul lagi dan menyapu energi api ungu yang tersebar kembali ke tubuh Si Feng. Si Feng segera merasakan energi di tubuhnya meningkat. Nyala api ini merupakan gangguan bagi Si Feng dan Limu, tetapi bagi Si Feng, ini adalah peluang kecil. Pria berjubah hitam itu juga secara bertahap menemukan bahwa api merah darah yang menyala di tubuh Si Feng terus-menerus melahap energi api. Dia berkata dengan keras, beruntung kita bisa bertemu monster api ini kali ini. Jubah hitam berbeda dari Si Feng. Dia tidak mengolah kekuatan api, jadi dia tidak bisa melahap energi api murni. Memang, Si Feng menjawab sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata si jubah hitam. Pada saat ini, petir hitam di tubuhnya terus-menerus meledak. Menghadapi flame sprite yang padat di langit dan di tanah, Si Feng menjadi semakin mahir dalam menangani mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia secara alami bisa menghadapi sprite api yang paling banyak merupakan demigod bintang dua. Terlebih lagi, demigod bintang dua sangatlah langka. Setelah Si Feng membunuh sprite api ungu, hanya api biru yang tersisa. Hah, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba meraung. Saat dia meraung, petir hitam di tubuhnya meledak dengan hebat dan menyapu ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh meledak di dunia yang panas ini. Di bawah petir hitam yang mengamuk ke segala arah, flame sprite langsung dilahap satu per satu. Seluruh tubuh Si Feng telah berubah menjadi petir hitam yang terus-menerus berkedip dengan petir hitam. Menghadapi api biru di depannya yang memancarkan aura pesilat setengah dewa bintang dua, Si Feng dengan keras meninju ke depan. Petir hitam di tinjunya juga berdenyut kencang, mengeluarkan suara berderak yang meledak-ledak. Retakan, suara aneh datang dari blue flame sprite. Melihat pukulan keras dan kuat Si Feng datang, tubuh blue flame sprite segera memancarkan aura yang lebih panas. Api biru yang mengamuk meledak dan membakar ke arah Si Feng. Api biru itu sangat ganas. Meskipun mereka berdua adalah pesilat setengah dewa bintang dua, kekuatan api sprite api biru memang jauh lebih kuat daripada sprite api ungu. Menghadapi api biru ganas yang membakar ke arahnya, tangan kanan Si Feng, yang bersinar dengan petir hitam, tidak berhenti bergerak maju. Kemanapun tinju kanan petir hitam itu lewat, api biru ganas yang menyapu ke arahnya segera padam. Tinjunya terus menghantam ke arah blue flame sprite. Retakan, retakan, retakan. Ketika roh api biru melihat kekuatan terkuat yang dilepaskannya terus-menerus dihancurkan, ia segera mengeluarkan serangkaian tangisan aneh. Dari tangisannya terdengar ia mulai merasa takut pada orang yang ada di depannya. Tiba-tiba, blue flame sprite melintas ke belakang. Tampaknya ia tahu bahwa ia bukan tandingannya dan ingin melarikan diri. Tapi bagaimana Si Feng bisa membiarkannya berhasil? Ini adalah kekuatan api dari pesilat setengah Dewa Bintang 2. Begitu banyak sprite yang muncul, tapi hanya dua yang muncul. Sosok Si Feng juga melintas dengan cepat. Segera, bola api biru dan petir hitam muncul tidak jauh pada saat yang bersamaan. Retakan, 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 retakan. Melihat petir hitam di depannya lagi, blue flame sprite buru-buru mengeluarkan tangisan aneh satu demi satu. Tangisan aneh yang terus-menerus dipenuhi dengan kecemasan, ketidaksabaran, dan kengerian. Adapun Si Feng, tinjunya yang keras dan menggelegar tiba-tiba menabrak api biru. 1006. Saat blue flame spirit mengeluarkan teriakan ngeri yang aneh, Tunde Rose Fang meledakkannya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, api berwarna merah darah menyala di tubuh Si Feng seperti biasa dan berguling menuju api biru yang tersebar. Dalam sekejap, api suci telah melahap energi api murni dan mengembalikannya ke Si Feng, membakarnya kembali ke tubuh Si Feng. Ketika api suci dan petir hitam semuanya kembali ke tubuh Si Feng, Si Feng segera merasakan energi didantiannya sedikit meningkat. Ayo, kakak-kakak. Dua binatang api dengan kekuatan setengah Dewa Bintang Dua dihancurkan. Segera, serangkaian tangisan kacau dan aneh terdengar di area tersebut. Roh api yang bergegas menuju Si Feng dan si jubah hitam mulai mundur dengan cepat. Tampaknya meskipun mereka masih hidup, mereka ditakuti oleh kekuatan manusia yang kuat ini. Namun, bagaimana Si Feng membiarkan mereka mundur dengan mudah? Bagaimana dia bisa membiarkan mereka datang dan pergi sesuka hati? Pada saat ini, petir hitam yang dahsyat dan api merah darah yang ganas terus meletus dari tubuh Si Feng dan mengamuk ke segala arah. Dengan Si Feng sebagai perbatasannya, langit di atas berubah menjadi lautan petir hitam yang ganas, dan tanah di bawahnya berubah menjadi lautan api berwarna merah darah yang mengamuk. Tiba-tiba, ratusan roh api dari berbagai tingkatan dilahap oleh petir dan api. Namun, monster api ini sangat cepat. Beberapa dari mereka berhasil melepaskan diri dari penyebaran petir hitam dan nyala api berwarna merah darah, dan kemudian melesat ke jarak yang tak berujung. Ketika Si Feng merasakan bahwa semua roh api di daerah itu telah menghilang, petir hitam yang ganas dan api berwarna merah darah mulai menggelinding kembali ke tubuhnya. Saat petir hitam dan api merah darah terus kembali ke tubuhnya, energi dalam dantian Si Feng juga meningkat. Ketika petir hitam dan api merah benar-benar lenyap dari dunia ini, energi dalam dantian Si Feng akhirnya mencapai sepersepuluh dari jumlah yang dia butuhkan untuk menjadi manusia setengah dewa bintang dua setelah melahap energi murni dari api ini. Faktanya, itu hanya sepersepuluh. Setelah Si Feng melangkah ke alam pesilat setengah dewa, dia telah membunuh hampir 20 ahli manusia pesilat setengah dewa dan 2 iblis barbar pesilat setengah dewa. Kemudian, dia menyerap mata air yin yang dan melahap ratusan monster roh api. Dua di antaranya telah mencapai level pesilat setengah dewa bintang dua. Energi api murni dari roh-roh api ini beberapa kali lebih murni daripada energi kematian para praktisi bela diri yang telah meninggal dan darah di tubuh mereka. Setelah menghabiskan begitu banyak energi, dan Tian Si Feng hanya membutuhkan sepersepuluh energi untuk maju. Meskipun ia memiliki kekuatan tempur seorang pesilat setengah dewa bintang dua, tampaknya ia masih jauh dari bisa menembus alam pesilat setengah dewa bintang dua. Medan perang yang awalnya penuh kekerasan perlahan-lahan menjadi tenang karena mundurnya monster spiritual api yang padat. Namun, dunia dengan sembilan matahari di langit ini masih terik. Udara mendidih seperti air mendidih. Pada saat ini, Si Feng dan pria berjubah hitam tidak jauh dari satu sama lain. Mereka berdua mengambang di kehampaan. Saat ini, keduanya tidak bergerak. Telinga Si Feng terangkat seolah dia sedang mendengarkan sesuatu. Bang! 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 Serangkaian suara gemuruh yang lambat dan berirama datang dari belakang Si Feng. Si Feng dan si jubah hitam berbalik dan melihat ke arah itu. Bang! 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 Kemudian, suara keras itu mulai terdengar lagi perlahan dan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Seolah-olah monster besar semakin mendekat ke tempat ini. Bang! 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 Saat ledakan keras terdengar, tanah tempat Si Feng dan si jubah hitam mulai bergetar. Di cakrawala, mereka langsung melihat monster besar yang menyala-nyala. Itu tampak seperti gunung api yang menyala-nyala, dan bergerak ke arah mereka. Aura yang sangat panas, keras, dan kuat muncul dari gunung api yang bergerak. Melihat monster yang menyala-nyala ini, Si Feng dengan cepat berteriak kepada si jubah hitam, Ayo pergi! Ayo pergi! Aura yang kuat dari binatang api raksasa ini memberi Si Feng perasaan bahwa jika dia bersentuhan dengan api yang mengamuk di tubuhnya, dia mungkin akan terbakar menjadi abu dan menghilang dalam kepulan asap. Bang! 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 Ledakan! Binatang buas yang menyala-nyala itu masih mengambil langkah besar, dengan cepat mendekati mereka. Pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar hebat saat bergerak. Namun, Si Feng dan si jubah hitam tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosok mereka melintas pada saat bersamaan dan menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, mereka melesat dengan cepat ke arah berlawanan dari monster yang menyala itu. Mengaum! Raungan liar keluar dari mulut raksasa yang menyala-nyala itu. Segera, dunia berguncang semakin hebat. Suhu seluruh dunia meningkat berkali-kali dalam sekejap, menjadi sangat panas. Api bahkan berkobar di udara. Tanah para dewa yang jatuh itu seperti tanah terlantar dari saman purba. Kami belum melihat sisa-sisa dewa iblis, tapi kami telah melihat cukup banyak monster aneh dan kuat ini, kata Si Feng kepada pria berjubah hitam saat sosoknya melintas dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Faktanya, si jubah hitam tidak yakin apakah ini adalah tempat di mana tanah pemakaman dewa iblis kuno berada. Lagipula, dia hanya mendengar kata, tanah pemakaman dewa iblis, dari Jin Fu saat itu. Jin Fu hanya mendengar berita ini dari orang lain. Entah benar atau tidak, kita hanya bisa menemukan kebenaran jika kita terus bergerak maju, kata si jubah hitam setelah mendengar kata-kata si Feng. Jika ini adalah tanah pemakaman dewa iblis, maka harta karun sebenarnya tidak diragukan lagi adalah kerangka dewa iblis. Kerangka dewa iblis tidak hanya abadi, tapi juga bisa digunakan untuk membuat senjata ampuh. Yang terpenting, mereka mungkin bisa merasakan jejak alam dewa sejati dan kekuatan dewa sejati melalui kerangka dewa sejati. Kerangka dewa sejati tidak hanya sangat menggoda bagi mereka, tetapi juga bagi sosok perkasa yang telah mencapai alam demigod bintang 9. Tidak ada lagi dewa sejati di dunia ini. Namun, mereka mungkin bisa menangkap kekuatan dan rahasia dewa sejati kuno dari kerangka dewa sejati. Ketika si Feng dan si jubah hitam tidak bisa lagi merasakan aura panas dan kuat di belakang mereka, mereka melintas dan muncul di kehampaan pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka berdua mulai merasakan sekelilingnya lagi. Kekuatan jiwa si Feng menyebar ke segala arah. Meskipun si Feng tidak ingin bertemu dengan monster yang menyala-nyala di depan mereka, dia ingin bertemu dengan monster yang menyala-nyala itu dengan energi murni. Dia ingin membunuh mereka dan melahap energi murni mereka. 1007. Pohon menyala. Apa itu? Si Feng bertanya setelah dia mendengar seruan Saint Flame. Namun, dari seruan Saint Flame, si Feng yakin bahwa ini adalah harta yang luar biasa bahkan di zaman mereka. Dikatakan bahwa pohon ini tumbuh di tempat yang sangat panas dan menyerap inti api antara langit dan bumi untuk tumbuh. Saya cukup beruntung bisa melihatnya sekali, namun saat itu, saya belum sekuat sekarang, jadi saya tidak beruntung menikmatinya. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, saya akan merasakan aura familiar dan panas ini lagi, jawab Saint Flame. Namun, saat dia berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi bersemangat dan gelisah. Lalu, api suci menambahkan, setelah aku melahap energi pohon flaming ini, aku akan mampu menebus penyesalanku selama bertahun-tahun. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Si Feng berteriak kepada Saint Flame dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, si Feng menoleh dan berkata pada si jubah hitam, aku merasakan harta karun spiritual langit dan bumi. Ikuti aku. Setelah itu, sosok si Feng melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Oh, setelah mendengar kata-kata si Feng, si jubah hitam menjawab dengan acuh tak acuh. Oh. Kemudian, melihat sosok si Feng menghilang, dia juga melintas dan mengejar si Feng. Kami benar-benar menemukan pohon berharga berapi ini. Hahaha, sepertinya kami tidak datang ke sini dengan sia-sia. Di bawah pohon setinggi 10 meter yang tampak seperti api yang berkobar, ada empat sosok berdiri di sana. Di antara empat orang itu, satu orang adalah lelaki tua, dan tiga orang parubaya. Mereka semua adalah demigod bintang satu. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan menganggap mereka bertiga familiar. Adapun lelaki tua itu, dia pasti akrab dengannya. Di atas kepala lelaki tua itu melayang sebuah mangkuk kuno terbalik. Itu adalah tetua dari suku yang kuat, Tetua Ji. Mangkuk kuno di atas kepalanya adalah mangkuk kuno timba langit yang sangat dibenci si Feng. Mulut mangkuk itu memercikkan cahaya seperti bintang ketubuh Tetua Ji. Di antara tiga orang lainnya yang berdiri bersama Penatua Ji, salah satunya adalah pemimpin klan suku Phoenix, Huang Si. Kepala klan Li, Yin Zheng. Kepala klan Bulan Purnama, Yue Chen. Saat itu, mereka juga sedang bersama masa. Namun, setelah mengetahui bahwa pemuda di antara kerumunan itu adalah Gongsun Yuan, mereka berempat telah mendengar reputasi Gongsun Yuan. Karena itu, mereka memanfaatkan kekacauan tersebut dan perlahan-lahan meninggalkan kerumunan. Setelah serangkaian pertemuan yang tidak disengaja dan banyak bahaya, mereka tiba di negeri api ini. Kemudian, secara kebetulan, mereka melihat pohon yang menyala tersebut. Dia bertarung dengan binatang api yang menjaga pohon api itu, dan setelah banyak usaha, dia akhirnya membunuh binatang api itu. Pada saat ini, Elder Ji, yang dilindungi oleh Heavenly Deeper Ancient Bowel, terlihat sedikit lebih baik. Kepala tiga klan lainnya mengalami beberapa luka di sekujur tubuh mereka. Pakaian mereka juga menjadi compang kemping dan ternoda banyak noda darah merah cerah. Namun, sekarang setelah mereka melihat pohon yang menyala-nyala ini dan merasakan panas murni yang dipancarkannya, mereka merasa bahwa semua penderitaan yang mereka alami sebelumnya tidak sia-sia. Meskipun saya tidak mengembangkan kekuatan api, saya dapat menyerap energi murni yang dipancarkan oleh pohon yang menyala ini dan dengan cepat mengubahnya menjadi kekuatan saya sendiri di dalam tubuh saya. Yin Zheng, kepala klan Li, berkata dengan gembira saat tubuhnya terus menyerap energi yang dipancarkan oleh pohon yang menyala itu. Para prajurit klan Li dikenal karena kekuatan mereka. Masing-masing dari mereka dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan berspesialisasi dalam mengolah tubuh fisik mereka. Kekuatan demigot cahaya bulanku juga bisa merasakan peningkatan yang nyata. Yue Chen, kepala klan Bulan Purnama, menganggup dan berkata setelah Yue Chen selesai berbicara. Awalnya saya mengira hanya saya, yang memolah kekuatan api, yang dapat memperoleh manfaat dari pohon yang menyala-nyala ini. Saya tidak menyangka harus membaginya dengan Anda semua. Huang Xi, kepala suku Phoenix, berkata setelah mendengar kata-kata mereka. Namun, ketika dia berbicara, ada senyuman di wajahnya, dan dia tidak terlihat sedih. Baiklah, karena kita menemukan pohon ini bersama-sama, kita harus membagikannya bersama-sama. Kata Penatuwaji, yang berasal dari klan besar. Kemudian, Penatuwaji berkata, saya merasa setelah saya menyerap panas murni ini, hambatan yang tidak dapat saya lewati selama bertahun-tahun tampaknya telah mengendur. Apa? 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 Begitu Penatuwaji selesai berbicara, tiga lainnya buru-buru berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, Huang Xi, kepala suku Phoenix, berkata, kamu seharusnya menjadi seorang pesilat setengah dewa. Kamu seharusnya sudah mencapai puncak demigod bintang satu sejak lama. Kemacetanmu telah mengendur, yang berarti kamu akan melangkah ke demigod bintang dua. Huang Xi masih tidak percaya. Ini karena di hutan belantara luas tempat mereka berada, terdapat banyak makhluk hidup, namun sangat sedikit yang bisa mencapai level pesilat setengah dewa bintang dua. Sejauh yang diketahui orang-orang, termasuk Gongsun Tae Yin yang tak terduga, hanya ada 12 orang yang bisa mencapai level pesilat setengah dewa bintang dua. Di hutan belantara yang luas, mereka dikenal sebagai 12 elit agung. Tentu saja, penguasa kota dari kota hutan belantara besar, Gongsun Tae Yin, menduduki peringkat pertama. Di belakangnya adalah pemimpin jahat dari suku penyihir gunung, yang menduduki peringkat kedua. Bai Ya dari suku gagak hitam, yang dibunuh oleh Xi Feng, dan ayahnya, Bai Jun, berada di peringkat ketiga. Raja Iblis dari pegunungan Iblis Barbar, Naga Hitam, menduduki peringkat ke-6. Peringkat ke-12 adalah jenius dari suku penyihir gunung, yang diminta oleh Xi Jubah Hitam untuk dilawan oleh Xi Feng, Shen Wu. Namun, peringkat tersebut hanyalah tebakan. Kekuatan sebenarnya dari demigod hanya bisa ditentukan setelah pertarungan sesungguhnya. Bahkan jika beberapa dari mereka pernah bertarung sebelumnya dan menang, mereka masih hidup. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang akan terus melakukan terobosan, atau mereka akan terus mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kekuatan mereka yang sebenarnya akan berubah kapan saja. Setelah mendengar kata-kata Huang Xi, senyuman tipis muncul di wajah lama Penatu Waji. Dia menganggup dan berkata, saya bisa merasakannya. Aku bisa merasakan bahwa selama aku menyerap energi murni dari pohon api ini, kemacetanku akan terus mengendur. Sebelumnya, pemahamanku tentang alam demigod bintang 2 masih kabur, tapi sekarang, aku perlahan-lahan memahaminya. Pohon api ini sebenarnya memiliki kegunaan yang luar biasa. Benar-benar merupakan harta surga dan bumi. Pohon ini jauh lebih berharga daripada senjata pesilat setengah dewa. Kata Huang Xi setelah mendengar konfirmasi Penatu Waji. Kemudian, pandangannya sekali lagi terfokus pada pohon api di depannya. Kalau begitu, di masa depan, tidak hanya akan ada 12 elit agung di hutan belantara yang luas, tapi akan ada 13 elit agung. Yin Zheng, pemimpin Sukuli, berkata dengan nada mengejek kepada Penatu Waji sambil tersenyum. Haha, Penatu Waji terkekeh setelah mendengar kata-kata Yin Zheng dan berkata, dengan pohon yang berharga ini, setiap orang harus berkultivasi dengan baik. Kita semua akan memiliki kesempatan di masa depan. Menurutku, kalian semua tidak punya kesempatan. Tepat pada saat ini, suara muda dan jernih tiba-tiba bergema di langit dan bumi. 1008. Menurutku kamu tidak punya kesempatan. Ketika suara muda itu tiba-tiba terdengar di dunia, suaranya sangat menusup telinga empat orang di bawah flaming tree. Di tempat yang panas trik ini, mendengar suara ini membuat orang semakin kesal. Segera setelah itu, mereka berempat melihat ke atas pada saat yang sama dan melihat sosok muda berkulit hitam berdiri dengan bangga di atas pohon api. Dia mengenakan jubah bulu hitam. Sifeng menunduk, dan sudut mulutnya melengkung. Ada sedikit senyuman mengejek di wajahnya saat dia melihat ke bawah keempat orang di bawah. Itu kamu. Keempat orang di bawah meludah dengan keras ketika mereka melihat Sifeng berdiri dengan bangga di pohon api. Mereka berempat telah melalui banyak kesulitan dan akan dibayar kembali dengan menyerap energi pohon api untuk dibudidayakan. Namun, bajingan ini sebenarnya telah muncul saat ini. Ketika mereka melihat Sifeng di atas mereka, mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Jika mereka pergi begitu saja, mereka pasti tidak mau. Namun, jika mereka tetap tinggal, mereka akan mampu membunuh pemuda suku penyihir gunung yang jahat ini. Bukan saja mereka gagal membunuhnya, tapi dia bahkan membunuh salah satu dari mereka. Kalian, cobalah yang terbaik untuk mengulur waktu. Saya ingin membuat terobosan dalam kesulitan ini. Saat aku menjadi demigod bintang dua, bajingan ini. Huh. Pada saat kritis ini, Penatwaji mengirimkan suaranya kepada tiga orang di sampingnya. Ya, itu benar. Mengulur waktu. Penatwaji, semuanya terserah padamu. Saat Anda menjadi demigod bintang dua, kuliti dia hidup-hidup dan cabut uratnya. Mendengar kata-kata Penatwaji, hati ketiga orang itu sepertinya berkobar kembali saat mereka mengirimkan suara mereka satu sama lain. Pada saat ini, Yin Zheng, pemimpin Sukuli, melihat ke langit dan berteriak dengan dingin. Kami memperoleh pohon api ini setelah melalui banyak bahaya dan akhirnya membunuh roh api yang kuat. Pemuda jahat dari suku penyihir gunung, apakah kamu tidak takut dihukum oleh langit jika kamu mengambilnya begitu saja? Dihukum oleh surga, lelucon yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Yin Zheng, mulut si Feng terbuka seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Jika Ben Sao bukanlah siapa-siapa yang telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan pohon api ini dan sekarat di bawahnya, apakah kamu akan dihukum oleh surga? Akankah kalian semua berbalik dan pergi karena murka surga? Akankah kalian semua pergi saat melihatku? Setelah menyelesaikan kata-katanya, si Feng mencibir dan berkata, apa hukuman dari surga? Itu hanya hukuman dari surga. Ben Sao adalah orang yang menentang surga. Ini bukan pertama kalinya surga ingin menghancurkan Ben Sao. Tapi bisakah itu menghancurkan Ben Sao? Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, si Feng dengan arogan mengarahkan jari pedangnya. Dia sangat arogan, mendominasi, dan arogan. Dia tidak mengambil surga. Demigod, pemimpin keluarga Li, Yin Zheng, tidak. Void, pedang. Seketika, pedang api darah besar yang menyala muncul di udara di atas mereka berempat. Lalu tiba-tiba jatuh. Pedang besar yang menyala-nyala itu memancarkan aura dingin dan suram. Itu memancarkan aura pembunuh yang kuat dan ingin menghancurkan empat orang di bawah. Ayo serang bersama dan bertahan. Melihat pedang besar pembunuh itu jatuh, pemimpin Phoenix, Huang Xi, berteriak dengan cemas kepada dua pemimpin suku lainnya. Bertarung. Bertarung. Pada saat ini, ketiga pemimpin suku itu terbang ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka sudah mulai mengumpulkan kekuatan terkuat mereka. Ha, pemimpin keluarga Li, Yin Zheng, tiba-tiba mengaum. Dia melontarkan pukulan sederhana dan keras, yang menghantam langit dengan keras. Seketika, pukulan takasat mata yang keras dan kuat dilontarkan olehnya, menembus langit. Pada saat yang sama, seekor burung Phoenix besar yang menyala-nyala muncul dari tubuh pemimpin Phoenix, Huang Xi. Ia mengepakkan sayapnya yang besar dan menyala-nyala dan memancarkan panas yang menyengat, seolah-olah bisa membakar segala sesuatu di dunia. Begitu burung Phoenix yang menyala-nyala muncul, udara di dunia menjadi semakin mendidih karena panas. Pemimpin klan bulan Purnama, Yue Chen, sepertinya telah berubah menjadi laut saat ini. Bulan besar yang terang muncul dari laut. Itu adalah skill ultimate klan bulan Purnama, bulan terbit dari laut. Ketiga pemimpin suku melepaskan kekuatan terkuat mereka pada saat yang sama untuk memblokir pedang api yang jatuh dari langit. Mereka ingin mengulur waktu untuk Penatuaji di bawah dan mencari peluang untuk bertahan hidup. Menghadapi monster yang telah melawan 18 demigot tanpa kalah, hanya Penatuaji, yang telah mencapai alam demigot bintang 2, yang bisa membunuhnya. Hanya ketika dia meninggal barulah mereka bertiga bisa bertahan. Ledakan, 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 ledakan. Seketika itu, serangkaian ledakan dahsyat terdengar di langit. Tiga kekuatan besar telah bertabrakan dengan pedang besar yang menyala-nyala. Ruangan sudah menjadi sangat kacau. Namun, setelah itu, ekspresi keterkejutan muncul di wajah ketiga kepala keluarga tersebut. Mereka dengan cepat melihat bahwa, di bawah pedang api pembantaian darah yang kuat, kekuatan terkuat yang mereka keluarkan benar-benar hancur. Pedang raksasa yang terbuat dari api berwarna merah darah terus turun ke arah mereka. Kekuatan anak ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketiganya menggabungkan kekuatan mereka langsung hancur. Mereka semua adalah demigod bintang 1, tapi anak ini adalah anak yang menentang alam. Dia memang anak yang menentang alam. Kita harus menggunakan seluruh kekuatan kita untuk memblokirnya. Beli waktu untuk penatu waji. Huangsi mengirimkan transmisi suara kedua lainnya di hadapan pedang pembantai api darah yang dibanting lagi. Blokir. Pada saat ini, pemimpin klan Li, Yin Zheng, tiba-tiba berteriak. Kemudian, mereka bertiga bergegas pada saat bersamaan. Mereka mengangkat tangan dan mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya lagi. Off. 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 Ketika ketiga leluhur mendekati pedang pembantaian api darah dalam upaya untuk memblokirnya, mereka memuntahkan seteguk api darah merah terang dari dampak kekuatan kuat pedang pembantaian. Kemudian, bahkan mereka bertiga pun terguncang hingga terjatuh dengan cepat ke bawah. Bang. 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 Ketiga sosok kekar itu terjatuh ke tanah yang panas dan kering. Pada saat ini, mereka telah kehilangan kemampuan bertarung di bawah kekuatan besar pedang api darah. Mereka bertiga hanya bisa melebarkan mata dan melihat pedang besar api darah yang terus berjatuhan dari langit. Pedang itu seperti pedang penghakiman yang menentukan nasib mereka. Saya. Apakah saya akan mati? Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Ini karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk memblokir serangan kuat ini. Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang bisa mereka lawan. Kemudian, seolah-olah mereka telah menyetujuinya, mereka bertiga menoleh pada saat yang sama dan melihat ke arah orang yang mereka harapkan untuk bertahan hidup. Namun, Penatuwaji masih berdiri di tanah tanpa bergerak. Dia masih memahami wilayahnya. Seribu sembilan. Sepertinya aku pasti akan mati kali ini. Ketiga leluhur itu tidak lagi menaruh harapan besar pada Tetuwaji ketika mereka melihat pedang pembantai api darah yang akan menghantam dan menghancurkan mereka. Dia menerobos ke alam demigod bintang dua. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ke alam setengah dewa bintang dua? Ada triliunan makhluk hidup di grid desolate land, dan hanya ada dua belas di antaranya. Hah! Saat ketiga leluhur itu putus asa, Penatuwaji, yang memahaminya dengan mata tertutup, tiba-tiba berteriak ke langit. Penatuwaji, kamu akan mati. Pikiran ketiga leluhur tiba-tiba bergetar ketika mereka mendengar teriakan ini, dan sebuah pikiran melintas di benak mereka seperti kilat. Mungkinkah? Mungkinkah itu Penatuwaji? Dia sudah harapan membara di hati mereka setelah kekecewaan mereka. Tubuh lemah mereka yang tergeletak di tanah bergetar tak terkendali dengan kekuatan yang tidak mereka ketahui dari mana asalnya. Segera setelah itu, mereka terkejut melihat cakar Elderji terulur. Dibandingkan dengan pedang api berdarah yang turun sebesar gunung, Penatuwaji tampak sekecil semut. Namun, Penatuwaji, yang sangat kecil jika dibandingkan, sebenarnya meraih ujung pedang pembantai api berdarah dengan satu cakar. Seluruh pedang pembantaian api berdarah dihentikan di udara oleh kekuatan tangan Penatuwaji. Itu tidak bergerak sama sekali. Menghancurkan. Tepat pada saat ini, teriakan pelan lainnya keluar dari mulut Penatuwaji. Pada saat yang sama, cakar kanan Penatuwaji tampaknya hanya mencakar dengan ringan, tetapi pedang besar yang terbakar dengan api darah yang mengamuk dan padat dengan aura pembunuh benar-benar meledak. Bintang 2 Kekuatan Demigod Bintang 2 Setelah menyaksikan kekuatan Penatuwaji, kepala keluarga klan Li, Yin Zheng, yang terbaring di tanah yang panas, tidak dapat menahan kegembiraannya dan berteriak dengan penuh semangat. Haha, seperti yang diharapkan, alam Demigod Bintang 2 memang. Penatuwaji? Penatuwaji akhirnya berhasil menerobos. Patriar klan Bulan Purnama, Yue Chen, juga tertawa gembira. Pada saat ini, mereka hampir sama bahagiannya dengan Tetuwaji sendiri atas terobosannya. Selama Penatuwaji berhasil menerobos, mereka tidak perlu mati. Huff, dengan Penatuwaji yang kuat di sini, giliran pemuda dukun gunung itu nanti. Dia akan dipukuli hingga jatuh dan tendonnya dicabut. Yue Chen berpikir keras di dalam hatinya saat dia melihat ke langit yang ganas. Pedang api besar berwarna merah darah telah dihancurkan dan telah berubah menjadi lautan api merah darah yang mengamuk yang masih menyala di kehampaan. Yue Chen sepertinya telah melihat sosok muda berdiri di atas pohon api melalui lautan darah di langit. Pada saat ini, ekspresi sangat terkejut muncul di wajah muda itu. Perasaan ini seolah-olah Yue Chen sendiri telah membuat terobosan, menyebabkan orang itu terkejut. Hahaha, hahaha, alam pesilat setengah Dewa Bintang 2, aku akhirnya berhasil menerobos. Dia akhirnya berhasil menerobos. Di masa depan, tidak hanya akan ada 12 ahli di wastelen. Termasuk saya, akan ada 13 ahli. Hahaha, hahaha. Penatuwaji, yang berasal dari suku besar, tidak bisa lagi menahan kegembiraannya saat dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Pada saat ini, seluruh aura Penatuwaji telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia tampak seperti langsung menjadi belasan tahun lebih muda. Penatuwaji merasa seolah-olah semua orang di dunia berada di bawah kakinya saat ini. Selamat atas terobosanmu ke alam demigod bintang 2. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada 13 ahli di wastelen. Selamat-selamat. Meskipun mereka bertiga tergeletak di tanah dan sangat lemah sehingga tidak bisa bergerak, Penatuwaji masih melihat mereka. Namun, patriark dari ras Phoenix, Huang Xi, tidak lupa memberi selamat kepada Penatuwaji ketika dia melihatnya tertawa keras. Memperdalam hubungan mereka dengan ahli alam demigod bintang 2 akan bermanfaat bahkan jika mereka meninggalkan reruntuhan era kuno di masa depan. Selamat, Penatuwaji. Selamat, Penatuwaji. Pada saat ini, Yin Zheng dan Yue Chen buru-buru memberi selamat kepada Penatuwaji juga. Penatuwaji berhenti tertawa dan tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ucapan selamat mereka, dia terkekeh. Hahaha. Setelah itu, Penatuwaji tertawa lagi. Haha, jika aku masih belum menerobos, aku akan mati di sini bersamamu tiga potong sampah. Tiga potong sampah. Setelah mendengar kata-kata Penatuwaji, senyuman di wajah ketiga leluhur itu langsung membeku. Bukan hanya orata Tuwaji yang berubah drastis, bahkan ekspresinya pun ikut berubah. Ketika dia melihat mereka, itu penuh dengan penghinaan dan dia sudah mulai menyebut dirinya, dewa ini. Dia tampaknya telah menjadi orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan lelaki tua yang rendah hati dan sopan sebelumnya. Orang tua terkutuk ini, ini adalah wajah aslinya. Tampaknya kerendahan hati dari sebelumnya hanyalah sebuah akting. Orang tua terkutuk ini sebenarnya sangat cerdik. Penatuwaji, siapa yang kamu sebut sampah? Wajah Yinzeng dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Penatuwaji. Oh, apa? Apakah Anda tidak puas dengan saya? Wajah terkeke Penatuwaji berangsur-angsur berubah menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan marah Yinzeng, dan dia menatap dingin ke arah Yinzeng. Setelah itu, Penatuwaji mengulurkan tangan kirinya dan membentuk cakar saat dia menghisap Yinzeng. Segera setelah itu, tubuh Yinzeng dengan cepat terbang menuju Penatuwaji di bawah kekuatan isap. Dia terbang ke depan Penatuwaji dalam sekejap mata, dan Penatuwaji meraih wajahnya. Kamu berani merasa tidak puas denganku. Kalau begitu, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan baruku. Kata Penatuwaji sambil melihat Yinzeng di tangannya. Segera setelah itu, Yinzeng merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul di wajahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berteriak dengan ngeri. Tidak! 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 Penatuwaji! Saya salah! Tolong ampuni aku! Bam! Sebelum Yinzeng selesai memohon belas kasihan, kepalanya tiba-tiba meledak seperti semangka di bawah kekuatan Penatuwaji. Darah merah cerah berceceran ke segala arah. Beberapa darah juga berceceran di tubuh Penatuwaji, tetapi Penatuwaji tampaknya tidak peduli dan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, dia telah melangkah ke alam yang begitu kuat, jadi apa ada sedikit darah di tubuhnya? Terlebih lagi, dia sekarang sangat kuat sehingga menggunakan darah untuk membersihkan tubuhnya juga bagus. Dengan bunyi gedebuk, mayat tanpa kepala Yinzeng jatuh di samping kaki Penatuwaji. Darah merah cerah masih mengalir keluar dari lubang berdarah seukuran mangkuk di lehernya. Ia mendesis saat mengalir ke bumi yang panas dan kering dan langsung menguap. Setelah dia memusnahkan Yinzeng, tatapan Penatuwaji beralih ke Huangsi dan Yuechen. Senyuman mengejek masih terlihat di wajahnya saat dia berkata, saya telah memperhatikan ketidaksenangan yang Anda rasakan terhadap dewa ini dari wajah Anda saat ini. Apa aku salah melihat? Tidak, sama sekali tidak. Tidak, sama sekali tidak. Saya, Yuechen, bersedia mengikuti petunjuk Anda mulai sekarang. Saya, Huangsi, juga bersedia mengikuti petunjuk Anda mulai sekarang. Huangsi dan Yuechen buru-buru menyatakan pendirian mereka setelah mendengar kata-kata Penatuwaji. Bagaimana mungkin mereka tidak mengungkapkan pendirian mereka saat ini? Orang tua ini sekarang memiliki kekuatan setengah dewa bintang dua yang kuat. Dia sama sekali bukan orang tua yang mereka kenal. 1010. Tidak, sama sekali tidak. Saya, Yuechen, bersedia mengikuti petunjuk Anda mulai sekarang. Saya, Huangsi, juga bersedia mengikuti petunjuk Anda mulai sekarang. Mendengar janji kesetiaan Yuechen dan Huangsi kepadanya, wajah tua Penatuwaji perlahan-lahan menunjukkan ekspresi bangga. Bagaimanapun, kedua orang yang berjanji setia kepadanya adalah patriark dari klan masing-masing, jadi dia tidak kehilangan muka. Kemudian, Penatuwaji dengan bangga berkata, selama kalian berdua berjanji setia kepada Tuhan ini, Tuhan ini pasti tidak akan memperlakukan kalian berdua dengan tidak adil. Mungkin jika Tuhan ini puas di masa depan, Tuhan ini bahkan akan membimbing keduanya. Dari kalian dalam seni bela diri. Terima kasih, Ji. Terima kasih, Guru. Huangsi buru-buru berterima kasih kepada Penatuwaji setelah mendengar kata-katanya. Dia awalnya ingin memanggilnya Penatuwaji lagi, tetapi setelah mengucapkan kata, Ji, Huangsi buru-buru mengubahnya menjadi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini, Yuechen juga buru-buru berterima kasih kepada Penatuwaji. Mem, mendengar keduanya memanggilnya Tuhan, Penatuwaji meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menunjukkan ekspresi sedikit puas di wajah lamanya saat dia mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, suara muda dan jernih terdengar di langit. Orang tua, bukankah kamu terlalu sombong setelah menerobos? Suara ini berasal dari Sifeng. Pada saat ini, Sifeng masih berdiri dengan bangga di puncak pohon api. Mendengar teriakan Sifeng, wajah tua tetua Ji tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, berkata, Maaf. Tuhan ini awalnya akan membiarkanmu melarikan diri dan membiarkan secerca harapan menyala di hatimu. Tuhan ini akan muncul di hadapanmu dan menghancurkan semua harapanmu. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda sudah berpikir bahwa Anda akan mati, jadi Anda berhenti berlari dan tetap di sini menunggu Tuhan membunuh Anda. Apakah Tuhan ini mengatakan sesuatu yang salah? Saat Penatuwaji berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng dengan senyuman dingin seolah dia telah melihat semuanya. Adapun Sifeng memanggilnya orang tua, dia terlalu sombong. Penatuwaji percaya bahwa orang ini sudah mengetahui bahwa dia akan mati dan hanya mencoba untuk pamer sebelum dia meninggal. Sebenarnya, Penatuwaji bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Bahkan Huang Xi dan Yue Chen yang terbaring di tanah berpikiran sama. Mata Penatuwaji tertuju pada wajah Sifeng sepanjang waktu. Dia sedang menunggu, menunggu Sifeng mengungkapkan ekspresi terkejut setelah dia melihatnya. Namun, ketika Sifeng mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tidak terkejut seperti yang diperkirakan lelaki tua itu. Sebaliknya, senyuman di wajah mudanya semakin lebar. Kata-kata lelaki tua itu adalah lelucon besar. Sifeng terus melihat ke bawah pada tiga orang di bawah dan berkata, kamu bajingan tua, kamu masih sangat sombong. Dengan imajinasi Anda, sayang sekali Anda tidak menulis buku. Dunia telah kehilangan beberapa mahakarya tiada tarannya secara cuma-cuma. Tubuh iblis abadi. Bakatnya tidak buruk. Tuhan ini juga seseorang yang menghargai bakat. Penatuwaji memandang Sifeng di langit dan terus berbicara dengan Sifeng. Penatuwaji bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Sifeng. Orang ini hanya ingin pamer sebelum meninggal. Penatuwaji merasa tidak perlu bertengkar dengannya tentang hal ini. Kemudian, Penatuwaji berkata kepada Sifeng, Dewa ini ada di sini. Mari kita lakukan. Jika Anda turun sekarang, berlututlah di kaki Tuhan ini, buka pikiran Anda, kenali Tuhan ini sebagai Tuhan Anda, dan buatlah kontrak Tuhan hamba dengan Tuhan ini. Kalau begitu, Tuhan ini akan membiarkanmu terus hidup di dunia ini. Pada saat ini, Penatuwaji sudah merasa bahwa dia memancarkan aura yang mendominasi dan murah hati. Tapi siapa di dunia ini yang bisa bermurah hati seperti dia, mengabaikan dendam masa lalu dan mengambil musuh-musuhnya untuk kepentingannya sendiri. Untuk sesaat, Penatuwaji merasa bahwa dia, yang telah melangkah ke alam setengah Dewa Bintang II, sudah menjadi pahlawan yang tiada taraf. Untuk sesaat, dia bersemangat. Kemudian, Penatuwaji mulai menunggu lagi dengan tangan di belakang punggung. Kali ini, dia sedang menunggu tubuh iblis abadi suku penyihir gunung turun dan dengan tulus berlutut di depannya dan memanggilnya Tuhan. Penatuwaji merasa bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya. Karena bakat orang ini tidak buruk, dia tentu saja tidak akan bodoh dan tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Hanya ada harapan jika dia masih hidup. Jika dia mati, maka tidak ada yang tersisa. Namun, setelah beberapa saat, Si Feng, yang berdiri dengan bangga di atas, masih tidak melakukan apapun. Namun, Penatuwaji tidak panik. Bagaimanapun, situasi saat ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Masuk akal untuk meluangkan waktu menundukkan tubuh iblis abadi untuk digunakan sendiri. Namun, setelah beberapa saat, Si Feng masih berdiri dengan bangga di sana. Pada saat ini, Penatuwaji memandangnya. Setelah sekian lama, dia sepertinya tidak ingin turun dan berlutut sama sekali. Mungkinkah ini adalah tubuh iblis abadi yang pantang menyerah? Huff! Bodoh! Penatuwaji mendengus dingin di dalam hatinya. Kali ini, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin lagi kepada Si Feng, Dewa ini telah memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Karena kamu begitu keras kepala, maka Tuhan ini akan menghancurkanmu. Dengan itu, sosok Penatuwaji melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Si Feng. Tangan kirinya masih berada di belakang punggung, sedangkan tangan kanannya membentuk cakar. Dia mengulurkan tangan dengan santai ke arah Si Feng, meraih leher Si Feng seperti sedang meraih seekor ayam. Namun, meskipun cakar kanan tetuaji terlihat biasa saja, kekuatan tak kasat mata dari pesilat setengah Dewa Bintang 2 telah diam-diam muncul di sana. Bagi seorang ahli bela diri di tingkat pesilat setengah Dewa Bintang 1, meskipun ia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris, itu sudah cukup untuk mengalahkannya. Seperti kata pepatah, satu orang kuat bisa mengalahkan 10 seniman bela diri yang terampil. Di hadapan kekuatan absolut yang sejati, segalanya menjadi sia-sia. Si Feng masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana dia bisa tidak terlalu peduli dengan tangan lelaki tua yang hendak menggenggamnya. Beraninya seseorang dengan kekuatan seperti itu menjadi begitu sombong di hadapannya. Seketika, tangan kiri Si Feng mengepal. Petir hitam yang dahsyat muncul dari tangan kirinya. Teriakan dingin terdengar dari mulut Si Feng, petir surga ke-9. Saat dia berteriak, tinju kiri Si Feng meninju ke depan dan menyerang cakar kanan Elder Ji. Segera, serangkaian suara gemuruh yang lebih keras dari yang sebelumnya terdengar eksplosif. Ketika Penatua Ji merasakan kekuatan petir yang keluar dari tubuh Si Feng, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, pukulan keras Si Feng bertabrakan dengan cakar kanan Penatua Ji. Ah! Seketika, suara gemuruh keras yang terdengar seperti babi yang disembelih terdengar di seluruh area. Raungan yang terdengar seperti babi yang disembelih ini berasal dari Penatua Ji, yang sangat bersemangat sejak dia melangkah ke alam setengah Dewa Bintang 2. Cakar kanan Tetua Ji, yang memiliki kekuatan demigot Bintang 2, sebenarnya diledakan menjadi kehampaan oleh pukulan keras Si Feng. Darah merah cerah terus-menerus menyembur keluar dari pergelangan tangannya yang patah. Terima kasih.